Acara bertajuk Merawat Pertiwi digelar di Kepulauan Seribu untuk memperingati Hari Ozone Sedunia. Acaranya berupa bersih-bersih pantai, pelepasan tukik, penanaman dan transplantasi terubu karang serta penanganan mangrove. Kepulauan Seribu agar bergotong-royong menggelar program yang bisa menjaga kelestarian bumi. Salah satu program BMI adalah kegiatan bertajuk Merawat Pertiwi di Pulau Payung, Kepulauan Seribu, Jakarta. Acara yang berlangsung pada Sabtu 24 September ini juga digelar untuk memperingati Hari Ozone Sedunia yang jatuh pada 16 September. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup BMI Alana Abdullah menyebutkan Kepulauan Seribu dipilih sebagai lokasi karena Indonesia merupakan negara maritim. Indonesia ini negara maritim, kita BMI sangat support dengan misi-misi Pak Jokowi untuk ke depannya membesarkan kualitas maritim kita. Jadi sebenarnya kegiatan ini kita adakan karena ini lagi kebetulan di bulan ozon, hari ozon itu tanggal 16. Jadi kita adakan di bulan yang sama untuk memberi awareness kepada orang-orang bahwa kita ini sekarang lagi terhadap climate change. Nah, karena itu kita mengadakan ini biar pemuda-pemuda lain ikut serta untuk membuat perubahan di Indonesia ini. Rangkaian acara Merawat Pertiwi berupa kegiatan bersih-bersih pantai, pelepasan tukik, penanaman dan transplantasi terumbu karang serta mangrove. Ada pula acara pengibaran bendera di bawah laut. Dalam kegiatan Merawat Pertiwi juga dilakukan pembagian sembako bagi warga sekitar. Merasa terbantu sekali. Berarti untuk keluarga ini, bahan pokoknya? Iya, untuk bahan pokok ini sangat-sangat dibantu sekali. Apalagi sekarang ini kan masih berjalannya pandemi ya, ya pandemi ini sangat meresahkan bagi masyarakat Pulau Payung, khususnya pulau seribu yang mayoritas kerja di laut. Banteng Muda Indonesia sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa perubahan iklim menjadi tantangan nyata bagi semua pihak. Perubahan iklim juga ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Menanggulangi dampak dari perubahan iklim menjadi isu prioritas dalam kerjasama global setelah penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih.